Intro Halo, ketemu lagi dengan saya Rady Kristian di Gascom Channel Pada waktu seakan-akan jalan-jalan ingin membeli headset Dimana aja di marketplace, di toko offline, atau di mall Kalau ada logonya tulisannya DTSX Itu adalah headset yang benar-benar jami sorobro Benar-benar amazing Bagaimana cara kerja DTSX Jadi dengan menggunakan alogaritma tertentu Dari suara stereo menjadi suara stereo Suara 3D Yang mendekati realistis seperti kuping kita bro Jadi kalau 2.0 disini, 5.0 kayak gini 5.7.1 juga Kalau ini 3D spasial Jadi suaranya itu muter Jadi seperti bola bro Jadi bisa mendeteksi dengan teknologi metadata audio Bisa mendeteksi suara itu dari mana Jadi amplifiernya itu bisa mendeteksi Oh dari sana, oh dari sini, oh dari belakang Oh dari bawah Benar-benar cuangge banget seperti multi speaker Nah itu adalah teknologi DTSX Dia bisa mendeteksi Disini aku butuh fidelity Disini aku butuh bass Disini aku butuh agak slow-slow Yang di belakang butuh agak gimana Nah itu benar-benar bisa di jalankan sama teknologi DTSX Benar-benar ciamik soro bro Jadi kalau akan-akan melihat video ini mungkin gak bisa tahu seperti apa Jadi wajib mencoba landing Jadi kalau ke mall ada barang sampelnya dicoba aja bro DTSX benar-benar ciamik soro bro Itu adalah teknologi audio DTSX 2.0 dengan menggunakan bantuan software Dan ada lagi DTSX 7.1 dengan bantuan hardware Jadi otomatis lebih canggih bro Seperti Nvidia J-Sync Compatible membutuhkan software J-Sync Premium ada hardware-nya di dalamnya Nah seperti gitu bro Kali ini saya akan meng-unboxing 2 buah headset yang benar-benar ciamik soro Ini adalah headset JBL Harman Wireless 610 dan JBL Harman 350 Nah kali ini saya akan meng-unboxing 2 buah headset yang benar-benar ciamik soro Saya coba dulu Unboxing headset yang paling mahal yaitu JBL 610 Wireless Mahalnya masih masuk akal bro Akan-akan bisa cek di deskripsi Harganya juga masih terjangkau dan ramah di kantong bro Nah JBL Quantum Wireless 610 Kalau kata-kata JBL itu pasti identik dengan Wah ini mesti audionya bagus ya Harman Kardot Wah ini mesti enak suara bassnya pasti gini Mesti lantang bassnya enak Fidelity Nah mesti gitu Seperti pada waktu akan-akan ini Mau check in Mau check in di OYO Red Doors atau Aston Kalau di OYO Red Doors Kadang-kadang kita mikir Kira-kira nanti kamar mandinya gimana ya AC-nya pakai kipas atau pakai AC ya Tapi kalau ke Aston Akan-akan pasti akan mikir Oh pasti AC-nya enak Tempat tidurnya enak Ada kolam renangnya Pasti ruangannya seperti ini Pasti bersih Nah seperti gitu Sama aja pemilihan dalam produk bro Jadi kalau sudah JBL Sudah pasti enak Tapi kalau merek yang belum tahu Kita kenal ya Itu yang kita masih mikir bro Ini kira-kira nanti Sakit gak di telinga ya Ini Bagian atasnya ini Nekuk apa enggak ya Ininya keras apa empuk ya Nah seperti gitu bro Jadi pemilihan produk itu Juga tergantung sama brandnya bro Saya unboxing dalamnya Seperti ini bro Jadi dikasih seperti Apa ya Kain Kain halus Ganteng banget JBL Quantum Nah ini bro Nah ini bro Seret Us Kamisoro bro Headsetnya bro Akan mendapatkan headset Mendapatkan ponce-nya Mendapatkan heroin Bukan bro Terus abis itu Mendapatkan Tanda tangan Nah ini buku manual pasti Pasti buku manual Nah ini Ada JBL Quantum Ini tutorialnya Ini kartu garansinya Terus abis itu Mendapatkan Kabel USB Type-C Ke USB tipe A Terus abis itu Mendapatkan audio-audio Dan ini ada Seperti Settingannya disini Nah ini kalau dibuka Ini dari kertas Seperti ini Nah ini ada settingan Untuk volume Dan ini ada untuk Mute Atau enggaknya disini bro Nah ini Pada waktu kita ngobrol Kita bisa mute Enggak Mute Enggak Disini ada volumenya Ini 3,5 in Kira-kira Upurannya di 1 meter Ini segitu Terus abis itu Mendapatkan Eh susah Receiver Ciami Soro bro Nah Ini adalah receiver JBL nya Ini adalah headset Wireless 2,4G Nah seperti itu bro Oke Kalau dari desainnya Menurut saya Desainnya modern banget Ya Tapi bisa dipakai Dari semua segmen Anak muda bisa Orang tua bisa Cewek bisa Cowok bisa Karena desainnya ini Menurut saya Ini adalah Everlasting desain Desain yang tidak Tergerus oleh Zaman bro Jadi berbeda dengan Headset yang unik-unik Ini tuh Nanti 2 bulan Atau setahun Sudah ketinggalan zaman Sudah diganti ini Tapi kalau desain-desain Seperti ini Menurut saya Ini adalah desain Everlasting Seperti perumahan Citralen Pada waktu akan-akan punya Perumahan Citralen Di 10 tahun yang lalu Sekarang itu Orang-orang masih bisa Ngomong Desainnya keren Desainnya bagus Desainnya modern Padahal itu Dia mendukung desain 10 tahun yang lalu Jadi produk-produk Berkelas Produk-produk besar Itu selalu membuat Desain Everlasting Pusing banget itu Desainernya Bener-bener pusing Karena kalau Desainnya itu 1 tahun sudah Ketinggalan zaman Barang itu gak laku bro Jadi kalau bisa Membuat desain itu Panjang Enggak tergerus oleh Jaman desainnya Nah Keren banget Menurut saya ya Bagian atasnya plastik Ada tusannya JBL Ada seperti Garis-garis-garis Sebagai desain Disini ini plastik Nah Terus bagian bawahnya Ada busanya Cuma disini keras Disini keras Di tengahnya empuk Terus kalau saya Bending Ulu-lulu-lulu Patah ini Oh enggak bro Aman Aman Saya juga takut patah ini Ternyata aman bro Aman Plastiknya aman Kuat Terus habis itu Bagian sebelah sini Bisa dinaik turunkan Seperti ini Tingginya cuma Segini aja bro Ini ada kabel Sleavingnya Dia tidak akan Putus karena Lebih panjang Daripada Ini ya bro Jadi aman Seperti itu Bagian sebelah sini juga Nah sebelah sini juga Oke Terus habis itu Bisa diputer Di 45 derajat Nah ini Akan-akan bisa lihat Hanya 45 derajat Tidak bisa 90 Apalagi 360 Tidak bisa bro Nah seperti ini Sampingnya juga Tidak sama Kalau dari sampingnya Ini ada logo GMP LDRGB Akan-akan bisa atur Melalui software Ada garis-garis Terus disini ada Warna glossy Metallic Seperti cat mobil Mewah banget Disini Mewah banget Nah seperti itu Terus habis itu Ada lubang kecil Untuk Embusan audionya Bagian sebelah sini ada Tombol power Tombol powernya ini Khusus untuk On-off Sama pair Ke Dongle Nah karena ini Wireless Terus Busanya ini Tidak bisa Dilepas Tidak bisa dilepas Karena dia menyatu Maksudnya Tidak bisa Cetek-cetek Kalau paksa Bisa dilepas Setidaknya itu Tidak mudah copot Dia empuk banget Nah empuk banget Ada R Banteng banget Sebelah sini sama Ada L nya disini Nah cuma Tombolnya berbeda Disini ada tombol Untuk discord Jadi untuk Membalanskan antara Game dan Voice nya Karena akan bisa Dibalanskan disini Nah kebesaran musiknya Atau Game nya Atau suaranya itu Bisa dibalanskan disini Disini ada Volume Nah terus disini itu Ada On-off Mute Untuk Mute Tapi Di mic nya sini Juga sama Jadi pada waktu Mic nya ini Kondisi nyala Ke atas seperti gini Dia akan Off Kalau begini Dia akan On Kalau begini Dia akan Off Karena kan bisa Dengar suaranya Nah Jadi kalau Cetik ke atas Off Suaranya Mute Gini suaranya Keluar Jadi ada dua fungsi Satu disini Dan satu di tombol Nah seperti gitu Terus habis itu ada USB Tipe C USB Tipe C Nah USB Tipe C ini Untuk Update firmware Untuk menjalankan Software nya Itu akan Bisa memakai ini Bisa kabel Bisa Wireless Nah seperti gini Terus habis itu ada Colokan 3.5 in Colokan 3.5 in nya Itu Seperti ini Ada Kontrolnya Untuk Volume Dan ada Untuk Mute lagi Jadi ada Dua volume Dan tiga Mute Satu Dua Tiga disini Volume disini Dan volume disini Jadi ada Dua volume Dan tiga Mute Nah seperti gitu Ini kalau untuk Desain body nya Seperti ini Kalau saya pakai Pasti nyaman Langsung Kedap Langsung Bindeng Nah seperti gini Enak Gak berat Sama sekali Oke bro Oke lah bro Haset ciamik Soalnya Oke seperti gini Ini bagian Desain Luarnya Sekarang Kalau untuk Detail spesifikasinya Kalau untuk Driver nya Ukurannya 50mm Ada disini Kanan kiri Segini besarnya Manjap disini Gede banget 50mm Terus Habis itu Kalau untuk Frekuensi Respon nya Di 20Hz Sampai di 20kHz Frekuensi rendah Dan frekuensi tinggi Terus habis itu Impedance nya Di 32 ohm Habis itu Beratnya Di 357 gram Makanya saya bilang Ringan banget Terus habis itu Dia bisa Tahan sampai 40 jam Dengan mengecas Cuma 3 jam Jami seorang Mengecas 3 jam Bisa tahan Di 40 jam Joss banget Terus habis itu Driver nya tadi ini Build in DTS SE 2.0 Seperti yang saya jelaskan tadi 3D spasial Suron Intinya seperti itu bro Suara audio ini Kalau masih kurang Akan-akan bisa setting lagi Sampai maksimal Sesuai dengan Selera akan-akan Bener-bener Joss banget bro Nah Sekarang kalau untuk Yang kedua nih bro Yang kedua Nah ini yang seri Bawahnya Ini adalah JBL 350 Quantum Bukanya dari bawah ini bro Oh iya Bener dari bawah Saya unboxing dulu Seret Nah jatuh Akhirnya Oke Kalau yang ini Gak ada seperti Sponsnya ya Jadi Kayak plastik biasa Jami seorang juga Bentuknya juga Sama Ya kan Sama banget Nah seperti ini Terus mendapatkan Mic Mic Ini mic Yang bisa dilepas-lepas Kalau ini kan Paten Terus mendapatkan Kabel Sama Kabel USB type C Ke USB type A Sama Wireless Dongle Kalau ini Video manual Dan tanda tangan Pak Lura Pak Cangat Nah seperti gitu bro Oke Terus Desainnya ini Bedanya Kalau yang ini tuh Busanya disini Kalau yang ini Busanya hampir panjang Bedanya disitu bro Nah terus ada Busanya JPL Dia lebih di emboss Sama juga plastik Disininya plastik Disini busa Kalau yang ini Full busa segini Kalau ini Segini busanya bro Kalau kekuatan Kelenggungannya juga sama Ini akan bisa lihat sendiri Ini saya patahkan Patah sekalian Ini Oh gak aman Oke Terus habis gitu Disini bisa di buat Naik turun Cuma gak ada kabelnya Seperti ini Nah ini naik turunnya Sebelah sini juga Sama Terus bisa diputar 45 Sama 45 Ini juga seperti ini Sama Kanan kiri juga sama Nah seperti gini Terus habis gitu Oke Kelenggungannya oke Oke Dia kembali normal Nah bagian sebelah sini Ada logo JPL Tapi dia tidak RGB Tapi kalau yang ini RGB bro Nah ini gak RGB Disini juga sama Seperti ada cat Metallic Kayak mobil gitu disini Terus kalau busanya Ini ververan aja ya Busanya masih kasar ini bro Masih halusan yang ini bro Ini halus Kalau ini Agak kasar sedikit Tapi kelas JPL ini halus Maksudnya Di antara brand yang murah-murah Ini masih halus Tapi kalau menurut saya Ini kan namanya JPL Ya harus halus dong Seperti ini bro Masih lumayan Oke Disini ada Tiga setengah inject Ini khusus untuk mic Nah disini Nah Seperti gini Nah Seperti gini Oke Terus habis gitu Disini ada USB type C Sama untuk update firmware Untuk edit-edit Di software Nah seperti gitu Terus di sebelah sini ada Matiin Nyalain mic lagi Double Matiin Nyalain lagi Terus ini ada volume Bedanya kalau disini Tidak ada Balancenya Untuk discord Kalau disini ada balance Untuk discord Nah sebelah situ Bagian atasnya ada Lupang aja Untuk menghempuskan Audionya keluar Jadi biar Lebih ngeses Gitu loh bro Nah Sebelah sini sama Hanya ada power Sama untuk menyalakan Atau mengkonekkan Ke dongle Nah seperti gitu Jadi Ini lebih simple Ada R sama L Ini drivernya Di 40mm Kalau ini 50mm Ini di 40mm Kalau ngecasnya Sama 3 jam Cuma tahannya Turun menjadi 30 jam Kalau ini 40 jam Ini turun di 30 jam Nah seperti gitu bro Kalau saya pakai Kalau saya pakai Ini lebih ringan lagi Ini lebih ringan lagi Oke 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 Lebih ringan lagi Oke lah Kalau saya suka yang agak berat Ini oke lah ya Kedap juga Langsung bindeng juga Cuma memang Lebih ciamik soro yang ini Sep Karena ini nyempuh banget Nah seperti gitu bro Ini versi murahnya Yang ini versi ciamik soro nya Ini tidak include DTSX Kalau yang ini include DTSX Benar-benar josh banget bro Kalau untuk software nya Disini akan-akan bisa ngatur Volume Spatial sound disini Baterainya berapa Abis itu equalizer Mau manual Seperti ini flat Jadi ada pilihannya disini Nah ini Terus abis itu ada Spatial sound Balance Quantum of Wah ini ciamik soro ini Ini wajib dicobain Abis itu ada mikrofon Mic off Mic on Sistem software tadi update Sama help Nah seperti gini bro Sekarang saya coba di handphone Saya coba Sample audio DTSX Karena dua-duanya ini Memakai driver Yang memiliki teknologi audio JBL Quantum sound Nah seperti ini Cuma kalau yang ini Ketambahan DTSX Suaranya muter bro Muter Terus Bassnya itu Mahal Apa ya Elegan bassnya Jadi gak Gak kasar Nah Gini nih Oh Dari atas Nah Ini Susah ini jelasin Karena di video bro Oke lah Oke banget lah bro Ini seperti gitu bro Kalau kadang-kadang cocok Kadang-kadang bisa cari di deskripsi Ini yang versi 1 jutaannya Kalau yang ini versi 2 jutaannya bro Tapi worth it Bener-bener worth it bro Saya Diri Kisah di Cashcom Channel Salam Teknologi